Terima kasih. Wah, ini enak. Dalam skenario sebenarnya tidak ada. Tapi ketika mendengar, merasakan suasana ini, tiba-tiba muncul. Ya, nah itu harus diolah, dibangun. Contoh, ketika kemarin saya, apa ya? Saya menyiapkan apa? Latihan tidak ada. Ketemu tangan 24 itu. Ketemu juga dengan penyulingnya juga baru ketemu. Saat itu lagi kan gitu. Konsepnya mau apa? Ya udah. Oke, yang penting berusaha anak menyatu aja di tempatnya. Nah, ilmu itu kan tidak ada dalam perkuliahan. Yang ada adalah kekuatan di pengalaman batin si dalam. Makanya pertunjukan wayang yang hebat itu, yang dalam melakukannya pengalaman batinnya. Oke. Nah, sekarang anak-anak ini kan mungkin pengalaman batinnya... Kita ajarkan, diajarkan cara bagaimana merenung, bagaimana cara anda hormat kepada orang tua, bagaimana anda menolong sesama, bagaimana anda melihat orang jahat, kira-kira seperti apa? Memainkan rahwana, ya harus jadi rahwana, panu memainkan rahma, panu harus jadi rahma. Aduh, mentang-mentang saya, eh saya orang dalangnya orang dalang baik, ini wayang jejak, enggak mau saya. Oh, enggak bisa. Ya, bagaimana tune-in kepada tokoh yang dipegang, yang di mainkan. Kalau licik, sempurna, ya mainkan aja perang gitu. Nah, itu. Jadi, enggak ada satu pun tokoh yang menjadi favoritnya ya? Secara favorit ada, pasti. Manusiawi, dalam artian ada favorit. Ada yang ditokokan, ada panutan. Nah, tapi semua juga harus. Contoh gini aja. Masudnya pasti ada tokoh, penyanyi yang disukai. Satur adur-adur jadi sebagai acuan ya. Tapi semua seniman yang lain pasti, masudnya hargai. Nah gitu kan. Ketika, oh ini, nah itulah yang paling mahal gitu. Jadi jangan sampai ketika kita dalang, melihat gaya lain, paculnya kidumang ya, wah itu bahaya. Semua kita harus berbagi dalam arti, oh ini gaya yang bagus. Ini, ini bagus. Bagaimana menyari, mengadu. Iya, ini coba. Ini dalam wayang kulit. Bagaimana dalam wayang kulit ini? Gitu kan? Apakah saya bukan dalam wayang kulit? Gitu kan? Tapi bagaimana mengarahkan dalam ini? Contohnya gini. Saya sudah sampaikan ke ini. Di beberapa anapan. Ketika saya berguru filsafat, saya berguru ke Romo Penma di Susena. Dia orang Katolik. Ya. Saya orang Sina. Saya orang Sunda. Saya berguru ke Romo Sindunata. Saya berguru di UGM ke Romo Gun. Tenturo Wiriyah Martono. Saya belajar filsafat. Belajar filsafat Jawa, filsafat wayang. Ke Romo Penma di Susena. Di Jujakarya. Ya. Apakah saya. Kan logikanya. Saya orang Sunda. Apain saya berguru ke orang Katolik. Apain saya berguru ke orang Jawa. Apa yang saya dapat. Ternyata kan. Ilmu yang saya dapat di sini. Saya hanya menjadi pisau bedahnya. Pisau bedahnya. Pisau bedahnya wayang aja. Barangnya itu wayang aja. Barangnya wayang aja. Tapi pisau bedahnya dari mana-mana lagi. Saya manggisnya. Mangganya. Tindramayu. Buah gedok Tindramayu. Tapi pisaunya mau potongnya pakai apa. Apakah bedok pintur. Apakah bolok yang tumpul. Atau pisau yang. Jadi harus buat dunia di sana. Baru bisa memudah yang lain. Set. Apapun bisa. Jangan bisa. Ketika saya latih. Ya. Melatih, melatih, melatih. Yang penting. Seorang murid itu. Atur huru. Dorna. Bima berburu ke Dorna. Orang mengatakan. Bima itu ditipu. Karena Dorna itu orang jahat. Pokoknya guru jahat. Tapi. Bima. Hidmat. Atur kepada guru. Apa yang terjadi. Malah Bima melapatkan. Ilmu keberanian luar biasa. Dorna secara jahat. Orang mengatakan. Orang mengatakan. Orang mengatakan. Orang mengatakan. Bima bergurut pada Dorna. Itu akan ditenggelamkan. Akan dicorokin. Akan dipertengukan. Dengan raksasa jahat. Yang bisa menarkam dia. Tapi. Kata Dorna. Saya percaya kepada Bima. Itu kekuatan. Saya percaya kepada Bima. Dan Bima pun percaya kepada saya. Sehingga. Bima menemukan. Apa yang dia cari. Bima pun percaya kepada Bima.